Halo semua, sampai lagi bersama gue Zidni Dan gue Arun Di Player 2 dan selamat datang lagi di Game Now Oke, di Game Now kali ini Arun sudah baik lagi Halo guys Menyelesaikan banyak urusan-urusan duniawi Sayangnya belum beres Tapi Arun sih gak akan absen-absen lagi lah Kecuali nanti kalau lebih sudah beneran Dateng ya? Oh Wisuda Tapi ya itu gue abis beresin berkas Wisuda Kita udah seperti biasa Recapin lagi Benderin lampu dulu nih kan 9-10 berita yang menurut kita menarik Dan kebetulan kemarin ada Showcase dari Disney Dan Marvel Walaupun sebenarnya gamenya tidak terlalu banyak Tapi lumayan lah ya Bisa dikasih tau ke kalian Siapa tau ada yang belum tau gitu kan Kita mulai dari berita nomor 1 Itu benar langsung dari Disney Marvel Game Showcase Sebenarnya disini gak ada game-game triple A yang gimana-gimana ya Yang pertama itu ada dari Tron sebenarnya Identity Nah tapi belum tau nih gameplaynya kayak gimana Masih berupa hanya Teaser Cuman kalau misalkan gue terbak-tebak sih Pastinya balapan-balapan itu kan Motor-motor itu kan Tapi keren sih itu sebenarnya Udah pernah ada sih dulu Jaman emang PSP kalau gak salah Ada dulu Tapi kan ceritanya ini jadi kayak next gen gitu kan Kayaknya kan Jadi kayak pengen tau gitu Kayak gimana antara grafiknya Terus ada Disney Illusion Island Yang katanya sih Exclusive Nintendo katanya 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 sih Oke 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 Ini seru banget Side scroll gitu ya Grafiknya juga unik Terus visualnya juga bagus Lucu Dan keliatanya ceritanya juga menarik Kelihatan dari trailer tuh Ya dan karena si Mickey dan kawan-kawannya juga didesain ulang gitu Desain ulang semua Jadi gak bukasan Dan ini udah ada announce date nya juga Tahunnya sih sebenarnya Bakal ada ntar tahun 2023 Ya Tanggal pastinya sih belum ada Jadi terhitungin Selanjutnya dari showcase ini adalah Ini yang lumayan pecah sih harusnya kan Marvel Midnight Suns Yang rilis pada tanggal 2 Desember 2022 Ya karena setelah di delay 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 lama Akhirnya bakal rilis di 2 Desember Tapi hanya untuk PS5 dan PC PC saja Iya Maksudnya konsol-konsol next game aja Terusin to the Switch Gak tau Gak tau kapan Bakal dirilisnya kapan Betul banget Ini kasusnya sama kayak Hogwarts Hogwarts lagi sih Ya bener Hogwarts lagi Dia gak tau nih untuk yang current game sekarang tuh Gimana nasibnya Besar-besar kemungkinan bisa dibatalin kayak Gotham Knights Bisa jadi Gitu loh Tapi disini Bagusnya adalah Diliatin gameplay sekarang Akhirnya Akhirnya Tapi bukan gameplay gua banget Gua sih gak akan Tainin banget itu Meskipun uniknya disini Si gameplaynya visualnya bagus Dan juga Cara nyerang dan segala macemnya tuh Ya Realtime Gitu lah Kometnya animasi bagus Gitu loh sebenernya Terus Banyak banget kekuatan-kekuatan hero-hero dari si Marvel Yang memang Jarang kita lihat di film Even di kartunnya gitu Bukan kartun Animasi dan omik Betul Jadi disini Midnight Suns nya ini Menurut gua premise ceritanya bakal unik Gitu loh sebenernya Mungkin story wise Kayaknya bagus sih Game ini ya Cuman ya untuk gameplay wise I'm not gonna touch this game I never Dan disini juga Kalo kalian lihat detailnya Kalian bisa customisasi karakter Tapi sepertinya Bakal templatey banget Dan tidak detail Gitu sih Betul bang Nah terakhir ya Memang sebenernya Dikit banget juga Game yang di announce nya sebenarnya Tapi ini yang paling terakhir banget Yang menurut kita Cuman oke juga Gitu ya Itu adalah game terbarunya Marvel Yang katanya sih bersetting Di Perang Dunia kedua Katanya Berarti Harusnya Steve Rogers Si Sama Bucky Bucky juga ada Jadi disini ini Katanya sih bakal difokuskan Dengan ceritanya Dari Captain America Dan Black Panther Black Panther Itu yang anehnya Oh generasi pertama Berarti itu Black Panther Tecaka Tecaka Tapi ya gitu Ini katanya bakal settingnya Di World War 2 Dan ini bakal kerjasama nih Captain America dan Black Panther Entah gameplaynya gimana Terus Street Panther bakal kayak gimana Kayaknya sih Bakal dip Bakal Berat gitu ya Kayaknya sih Ya kan memang ini juga Masih teaser lagi aja Yang di showcase ini Tapi itu sih Untuk di showcase ini Yang menariknya segitu aja Sekinanya lah ya Kalo kalian pengen lihat rekapan Lebih lengkapnya lagi Bisa langsung link deskripsi di bawah aja Kita ke berita selanjutnya Datang dari Nintendo Switch Baru Baru nih guys Baru bener 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 Beneran baru Karena ini adalah Kolaborasi lagi Antara Nintendo Switch Dan Pokemon Scarlet Violet Kolaborasi untuk Perilisan dari Scarlet Violet juga Scarlet Violet betul Sudah ditunjukkan juga Ada trailer baru juga Ya udah ada Fitur-fitur baru dan segala macemnya Scarlet Violet Terus juga ini Bertempatan dengan preorder Bonusnya Scarlet Violet Jadi kalo kalian preorder Scarlet Kalian dapet Steelbook Steelbooknya dapet betul banget Warna emas Warna emas Tapi kayaknya gak di semua toko-toko Kayaknya nih Di Tokopedia mungkin ada Tapi gak di semua toko Nintendonya Akhirnya kolaborasi lagi Untuk Switchnya Setelah kemarin Splatoon Dan ini OLED juga nih Yang diambil Which is bagus nih Bagus banget Bagus Yang bikin bagusnya itu adalah Sebenernya Docknya Kalo menurut gue Oh ini Docknya ya? Docknya Dan bagian belakangnya juga Belakangnya ya Walaupun keliatan Walaupun keliatan berantakan Tapi Bagus Lucky keren Lucky keren Terus ada logo Pokemon juga kan ya Di Docknya di belakangnya Terus gue sih ini bagus Dan warna kombinasi merah Dan ungunya Bagus Keren sih ini keren Kalo misalkan kalian mau beli Harusnya seharga Splatoon sih Di angka 5 jutaan Oh 4,8 sampai 5 juta plus lah pokoknya Itu udah masuk Indo berarti ya? Masuk Indo Masuk Indo Ya itu lah Diceki-ceki aja kalo kalian pengen Pengen Punya Switch baru nih Tapi pengennya versi Illimited Edition gitu kan ya? Bagus ini bagus Ini keren soalnya ya Sekar liat ini Kalian bisa nanti Nunggu rilisnya 18 November Tapi gatau kalo di Indonesia kapan ya Kita ke berita selanjutnya nih datang Dari game Cyberbug Yang semoga Tidak ngebug Kayaknya sih engga sih DLCnya Kayaknya sih engga Karena saya rupanya 2077 Baru aja ngerilis Announce sebenernya Announce DLC terbaru yang namanya Phantom Liberty Expansion Sejujurnya gue walaupun Si game cyberpunknya ini banyak masalah gitu Gue juga mainin pangkat Tapi gue surprisingly hype dengan berita ini Hype banget Karena ini akan Memberikan cerita baru gitu kan Cerita baru yang entah kayak gimana ceritanya Dan Keanu Reeves tetap ada Tetap ada Yang bermain sebagai Johnny Silverhand Apa namanya cerita baru tentunya Sama yang gue pengen adalah Tempat eksplorasi baru Oh iya 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 Tentunya kan pasti ada Kebuka sebuah kota baru Yang kita bisa eksplorasi Dengan side quest-side quest barunya Terus perlengkapan dan giri-giri baru juga Itu yang gue mau tau Karena Cerita dari cyberpunk kemarin tuh Walaupun bercabang ya Kalian bisa pilih endingnya Panang Endingnya Superhand Banyak gitu Sebenernya cuman 2 chapter kan Ya basically Cuman 2 chapter Kayak Jadi semoga si Phantom Liberty namanya Phantom Liberty ini jadi obat lah Untuk Fan fans Yang kemarin Tapi sayangnya Ini cuman ada di current gen sama PC doang Next gen lebih tempatnya Next gen iya maksudnya PS5 PS5 Xbox Series XS Dan PC Dan PC gitu Iya PS4 sudah tengah kebagian PS4 sudah tidak ada Yaudah gak harus diharapin lah Xbox One juga tidak ada Gitu kan Tidak usah diharapkan lagi Dan juga tapi ada patch terakhir Untuk yang bisa kalian mainkan Di last gen dan juga current gennya Itu ada patch 1.6 Edge Runner update Ini kayaknya kemungkinan besar Untuk Anime ya Untuk kayak masukin Koneksi Koneksi Si Cyberpunk dengan anime Edge Runner nya itu kayak gimana Dan kalo kata Ya ini sih yang gue denger dari beberapa youtuber-youtuber juga ya Karena gue gak nyobain Katanya 1.6 ini Di PC Ya udah stabil banget lah Udah Minim bug yang Menyebalkan-menyebalkan lah gitu Itu sih untuk cyber bug ya Tapi ini semua Expansinya nanti bakal ada Tanggalnya belum tau berapa Kapan Tapi tahun depan 2023 Semoga tidak diundur-undur lagi ya Nyebelin juga kalo diundur Mau gue mau coba Gue mau coba banget Diundur-undur terus Kita ke berita selanjutnya datang dari Game Biomutan Ya Yang ini sebenernya adalah rumor Rumor-rumor Itu adalah tanggal dirilisnya bocor nih katanya Ya 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 Game the best Yang pernah gue mainkan Salah satunya gitu ya Yang kita tuh skeptis gitu Skeptis sama game ini Sama game ini Tapi ternyata pas dimain kan Loko seru Loko enak gitu kan ya Bahkan kita gak tau sebelumnya ini game apa Game apa Gameplay kayak gimana Kita cuma kayak tau dari PewDiePie ya Dari PewDiePie ya betul Dari PewDiePie main juga Kita nontonin dan Ya belum tau Belum Berasa itu bagus gitu loh Kalau kita mainnya juga alal-alal aneh Tapi Kita berdua main 30 jam plus kan ya Lebih-lebih-lebih Lebih gitu Sampai gue yang namatin Inside Quest nya tuh Abis Abis ini udah sampe dapet Senjata terbagus karena Pedang-pedang terbaik Dan ini memang bocor tanggal release nya Untuk di Nintendo Switch nanti guys Nah ini menurut gue sih Berita bagus karena Bisa main portable nih Bisa main portable tapi Kayaknya dengan grafik yang Grafik yang jauh Soalnya di PS4 aja sudah Tidak enak dilihat Sebenernya Karena 30 fps Sekarang di Switch 30 fps Burik pula Kebocorannya juga Katanya ini kasih tau Tanggal 25 Oktober mendatang nih Tapi ini harusnya keluarnya Menurut bocorannya Ini menarik Ini bakal kita coba sih kali ya Kita coba review juga Kalo memang ada kesempatan lah ya Kayak pengen tau Komparasinya gitu kan Namatin ulang juga Namatin ulang juga Jadi itu untuk Bayomutan nih Buat kalian yang pengen cobain nih Meskipun belum ada Masuk ke Switch nya Kalian pengen di PS Ataupun di PC nya Cobain deh Karena memang seru ini game Worth it Walaupun di media-media lain Mada bilangnya ini Game nya kurang Tapi beneran Versi player 2 sih ini game Bagus Ada Ini betul ya Apa? Apa tuh? Oh udah ada Ada bahasa Indonesia nya tuh Pecah nih subtitle nya Kita akan berita selanjutnya datang Dari Tokyo Game Show nanti Yang bakal diadakan tanggal 15 September ya Harusnya ya Harusnya kita juga live stream Bisa live stream harusnya Nobar Itu ada salah satunya game Atelier baru katanya Ya Untuk TGS nih Ini sebenernya banyak Banyak prediksi-prediksi sih ya Yang sebenernya Mengarahnya Lebih ke Atelier Raiza 3 katanya Atelier Raiza Ya Oke yang Raiza berarti ya Yang Raiza Menurut gue Ya tidak gue harapkan Karena Raiza itu Dari kemarin lagi di milking terus Milking Atelier Raiza 1 ke 2 aja Jaraknya lumayan deket gitu Yap Sekarang udah mau ketiga Kemarin kedua gue baru namatin Baru review gitu Baru review banget Tapi ini mau ada yang ketiga Walaupun secara gameplay Gue paling suka Atelier Raiza Oke Secara gameplay ya Gameplay turn base nya seru banget Tapi Atelier kan banyak seri nya Jadi lanjutin aja yang lain dulu Jangan Raiza Raiza mah udah sering anyway gitu kan Menurut gue sih Mungkin karena yang bagusnya adalah yang Raiza nya Seri ser bagus gitu Itu makanya mereka terus milking milking Iya Penjualan tertinggi Jadi Raiza tuh Ya mengebrak seri seri nya Atelier Bikin orang orang jadi tau Atelier gitu Hmm Dan juga untuk ini Koe kan ya Ya Koe Karena Koe Ada tambahan juga Koe sendiri katanya bakal aja penjelasan lebih lanjut Untuk Wolong Violin Dynasty Ya Nanti di TGS nih Ya Kita tungguin aja nih Ini ya Most anticipated game juga lah Untuk si Wolong nih gue penasaran Walaupun gelisah tahun depan sih Nah Masih lanjut dari TGS lagi Iya Itu berita selanjutnya adalah dari Suikunen Yang katanya Konami ini bakal masuk nih kan Ada nih TGS nih Iya ada 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 Dan katanya bakal ada berita terbaru dari Suikoden Nah waktu kemaren tuh gue udah ngerumorin lho Betul Di game nama kemaren Yang nama kemaren Konami nya bilang katanya bakal mengeluarkan game yang Dicintai oleh orang orang di dunia Di dunia Katanya gitu Dan kalo gue sih bilangnya rumor nya tuh ya Silent Hill Metal Gear Suikoden pun gue sebut Tapi ternyata Rumor nya kencengnya adalah Beneran ke Suikoden 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 Karena ini juga Apa namanya Di informasikan oleh Yuki Kaji Yang memang Kalo misalkan Silent Hill Dia gak berperan disitu Tidak ada Matalagi dia gak ada Adanya di Suikoden Ada di Suikoden Dan Suikoden ini mengarahnya ke Suikoden 2 Gitu katanya Itu one of the best Atau emang the best Suikoden The best The best Suikoden Nah ini gak tau nih Suikoden nya apa Entah Suikoden 2 remake Semoga Remaster Gitu loh PS4 Switch Apapun itu Buat gue bagus pasti informasinya Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah di remaster Gak usah di remake Udah porting ke Switch aja Udah gue mainin Gitu Itu tadi untuk Suikodenya buat teman-teman yang nanti nungguin juga nih Karena kayaknya TGS tahun ini akan seru parah sih kayaknya ya Harusnya ya Kayaknya bakal banyak game-game gue sih Harusnya sih Square Enix Skonami Ntar bakal teriak nih kalo nonton Streamingnya Tapi udah kita tungguin Tanggal 15 September Untuk detail lebih lanjutnya nanti Nah kita ke berita selanjutnya datang Dari Persona 5 Royal Ya Nintendo Switch sudah mengeluarkan screenshot-an terbarunya nih Nah ini kenapa gue naruh ini disini Kenapa nih? Karena kita mau bahas nih Tentang Persona 5 Royal di Switch Oke Yang pertama sudah ada itunya kan ya Screenshot-screenshotnya Screenshot yang terlihat Ternyata bagus Iya 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 Ternyata bagus Ya ternyata bisa emang bisa gitu loh Memang Pantas gitu kan dimasukkan ke sini Kalo kalian lihat sekarang ya oke ngeblur-ngeblur iya Tapi itu ya terima lah Ya iya iya Makan lah Ini suara des gitu kan Ini Persona 5 gitu Siapa nih gue belum tau nih yang ini Belum tau nih Ya jangan nanti Spoiler Nah si apa yang kayak gue bilang sebenernya Grafiknya itu mirip-mirip kayak Persona 5 Strikers lah At least gitu Jadi gak yang sampai buruk banget juga Still enjoyable Pasti pasti enjoyable banget ini Walaupun secara performa gak tau ya Bakal patah-patah apa gimana gak tau Cuman yang jelas Size-nya udah keluar Di Switch-nya itu size-nya 12,5 GB 3 kali lebih kecil dari PS4 3 kali lebih kecil Gila cu Jadi di PS4 kan sekitaran 40an lah ya 40an Sedangkan di Switch cuma 12,5 GB Which is 12,5 GB itu udah gede banget buat Switch Untuk Switch Ya Switch mah gila Walaupun The Witcher 33 13 gitu lupa Ini udah gede banget Tapi kalo diliat dari angka Ini kayaknya penurunan grafiknya bisa jauh banget Bisa jauh banget Setidaknya Grafik gak apa-apa deh At least ini kayak gini-gininya Kayak ada lagi ngobrol-ngobrolnya gitu loh At least disitu penggambaran karakternya Tidak burik gitu kan Dan semoga tidak ada konten yang di cut Gitu aja sih Iya bener banget Kalo di cut parah sih Maksudnya mereka belum tamat Tapi ya semua jarang yang di cut gitu loh Lantai yang di cut Atau cutscene-cutscene yang di cut Cutscene-cutscene anime Itu barang kali Semoga sih jangan sih Betul banget Dan ini dikit spoiler aja kali ya Apa itu? Nanti ketika perilisan ini Kita juga bakal giveaway Oke Untuk merayakan 20 ribu subscribernya player 2 Oke Karena kita belum ada perayaan apa-apa Belum ada Jadi kita bakal give away-nya ketika Si Persona 5 yang dirilis Oke Jadi subscribe player 2 Tungguin infonya aja di Instagram Community tab Yes Gitu Tapi udah Berita barusan menutup di game no minggu ini Yap Seperti biasa Sebelum game no ditutup Kita akan bacain sawer Ada beberapa Meskipun ini yang kemarin Dari kita streaming Oh iya Waktu hari Jumat tapi ya Yang hari Jumat ya ini Bukannya malem minggu Itu ada dari Pak Kucor Pak Kucor Itu dia request List game Zero Mechanic Buat coach play sama pacar Wah Jadi gue gak bisa bikin ini Karena kurang relate sebenernya ya Tapi kan tau pasti Zero Mechanic mah Itunya iya sih Cuman untuk yang coach play sama pacarnya Overcooked mungkin bisa Overcooked Atau Move Out Moving Out Tapi susah juga loh sebenernya Gak Zero Mechanic juga Tapi tetep bisa tuh Untuk dipelajari gak Pak Iya iya 2 game yang oke tuh Moving Out ya Ya Moving Out Sama Overcooked Overcooked Kuphead gak bisa ya? Kuphead stress paras itu Pakai mekanik itu gak bisa Dan terakhir ada Mike Was Here Ditunggu sepulatun 3 nya Ya sepulatun 3 boleh Nanti gue review single playernya dulu Ntar abis itu gue review multiplayer nya Multiplayer betul Dan kita terakhir bacain dari membership Betul Yang memang udah di player 1 Dan pro player 1 Ada Lewis Makarni Ada Lehelmi Awliya Rahman Terus ada Bang Idoi Terus ada Samuel Irawan Ada Mike Was Here Ada Irika Irfan Terus ada Kyura7 Khairul Umam Chris Tatata Terus ada Dimas Hariwibo Ada Zanis Dragoon Kitsune 09 Muhammad Rifqi Angga Hudayana Fairy 12 Utfar Al-Fajri Kucing Obesitas Kucing Obesitas One For All ADM 2 Dan Jen Yeves Ada lagi Ada Reality in Disguise Juga Nuha terakhir Terima kasih semuanya Terima kasih yang udah Sudah bertahan Sudah Apa namanya? Membership gitu kan ya Ikutan membership Keren banget Upgrade Keren lah pokoknya Makasih banyak Keren parah Tapi segitu aja ya Game namanya gini Kalau kalian suka boleh di like Nggak suka di dislike juga Nggak apa-apa Tulis komentar di bawah Siapa tau ada berita yang ketinggalan Yang lebih menarik lagi Boleh tulis komentar di bawah Dan juga Bologi kita Saweria Link deskripsi di bawah Dan juga bisa join Membership Follow instagram kita di atur2 Segitu aja gue Arulogaw Buzitni look out Oke